Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga sih gak mikir gitu Dede. Karena pas, toh sama Kak Atta juga gak bahas itu juga. Si Bilar cerita kan? Cerita. Sebelum kemarin bikin podcast cerita dulu. Terus pada saat off camp, apa tanggapan Dede? Ya, Dede sih gak ada apa ya, gak ada niat untuk, yang kata Atta di, mungkin, oh karena kakak Bilar bilang gini, Dede, kakak tau kenapa Agilang sebel sama kamu? Kenapa? Karena kamu lebih memilih Atta daripada Agilang, padahal Agilang ngajakin kamu nelfonnya tuh baik-baik. Terus setelah itu, yaudah gitu doang, kata kakak, gak ada sih ah, gak ada niat yang, Dede gak bedain, oh Dede lebih memilih Kak Atta pas, emang, karena momen itu tuh alhamdulillah, alhamdulillahnya tuh. Dapat eksposur, lebih besar. Yang ngajakin, ngajakin, hayu, hayu, kolib gitu teh, gitu, terus Dede disekas sama, pas kebetulan ada, ada tim Youtube juga masih kan waktu itu. Menurut tim Youtubenya Atta lebih works? Gak juga, gimana ya baiknya gitu. Baiknya pilih yang lebih eksposurnya bagus. Gak juga, gak juga sih, pas kebetulan Dede abis, abis syuting, kalau gak salah ya. Kalau gak salah ya, abis syuting dari mana, tempatnya tuh, tempatnya tuh berdekatan sama kantor yang ada. Tapi Dede tau kan, gue bisa nyamperin kemanapun kan? Tahu, bisa ke rumah, karena dijanjian di rumah juga. Jadi hanya dasar atas pertimbangan dekat syuting aja? Gak juga sih ah, tapi intinya sih Dede tuh posisinya pada saat itu tuh, yaudah ngikut aja, ngalir aja gitu loh ah. Ngikut aja, ngalir aja? Tipikal nurut aja apa kata management? Gimana? Bisa dibilang? Karena, kenapa? Kenapa Dede tidak bisa menetapkan keputusan Dede sendiri? Sebelum dijawab. Tapi dari hati Dede sendiri gimana? Pada waktu itu? Pada waktu itu memang kalau untuk ngebahas masa lalunya, karena Dede pikir yaudah nanti dulu we gitu, nanti aja lah gitu, jangan ngebahas-bahas ikinya. Gue bilang sama Bilar begini, kenapa Lesti lebih memilih yang datang ini bisa dibilang adalah orang lain. Kenapa tidak keluarga sendiri? Pada waktu itu gue terlalu GR berarti, gue merasa keluarga lo, ternyata lo tidak beranggapan hal yang sama. Jadi kalau lo bilang gue sebel sama lo, enggak, gue benci. Sudah sampai di tahap itu. Karena gue merasa seperti keluarga yang ditinggalkan, dikhianati. Dengan lo datang kesini, gue sih terima kasih banyak deh. Cuman menurut gue ini salah satu hal yang harus gue klarifikasi dan gue dengar langsung dari lo. Karena kita jarang banget ngobrol seperti ini lagi setelah lo bertemu dengan Bilar. Dede emang iya kan? Iya. Iya. Jadi jawabannya adalah kenapa lo lebih memilih Atta? Mungkin karena kondisi kali ya. Karena memang kondisinya tuh Dede, ya itu tadi Dede tuh orangnya hayu aja, hayu aja. Sama pribadi jujur ya, dia memang enggak enak. Dan sampai enggak tahu juga gitu. Wah sampai sebenci itu gitu. Gitu sih ya. Enggak mungkin sampai enggak tahu, kenapa enggak pernah buka omongan? Kan lo udah nganggep gue sendiri, gue udah nganggep lo adek sendiri. Kenapa lo enggak pernah buka omongan? Karena enggak. Kenapa enggak? Udah enggak enak duluan, A. Kalau enggak enak berarti enggak rasa salah. Ya salah, kan kata A tadi. Jangan kata gue. Karena gue bisa bilang mungkin lo salah, tapi kalau dari hati lo sendiri enggak ngerasa salah, percuma. Kalau menurut Dede pribadi ya? Enggak apa-apa kalau misalkan ternyata penjelasan dari lo masuk akal, dan ternyata gue yang salah, gue akan minta maaf. Kalau dari Dede pribadi, karena memang kondisinya kan yang Dede bilang tadi, semua orang pada saat momen itu tuh banyak banget yang ngajakin, ayo, ayo, kita ngobrol, ayo kita mau enggak collab, gitu. Bahkan sebenarnya Alhamdulillah sampai detik ini, gitu. Tapi, ngebagi waktunya itu kadang ngobrol sama manajer sendiri aja sama keluarga aja yang kayak, ayo dong gimana ya baiknya ya ngatur waktunya. Kalau itu kan emang Dede dari dulu begitu, Whatsapp aja kan juga sama. Jadi? Jadi, kondisi aja sih, Dede enggak ada niat untuk membedakan apalagi, Dede kata A tadi bilang membuang A sebagai A sendiri, gitu. Enggak ada niat sedikit pun, gitu. Terus apa yang lo lakuin ketika sudah terasa, kapan lo terasanya gue sepertinya tidak mau berkomunikasi seperti biasa ke lo lagi? Yang paling berasa banget. Yang paling berasa banget. Kalau enggak salah ya, setelah kejadian, A-A bikin, oh setelah kakak di A-A dibully, atau bukan dibully, dipojok-pojokin sama ada yang mengatasnamakan Leslar setelah A-A parodi konser, Dede. Oh, di GTV waktu itu. Gue impersonet jadi Bilar, dan ada yang jadi Dede, terus ada Rizky Rido-nya di sana. Oh, iya, iya, iya. Dari situ berasa? Itu berasa. Kenapa? Kenapa berasa waktu itu? Indikaturnya apa? Karena pas Dede, ah, minta maaf ya, A, nanti coba Dede sampein, kalau Lesi Lovers mah biasanya enggak gitu. Terus dari cara respon A-A tuh yang enggak biasanya kalau komunikasi sama Dede, gitu. Gimana? Masa sih Lesi Lovers segitu doang? Terus kakak A-A bilang ke Dede juga gitu, Dede ngetreat mereka intinya begitu, segitu doang. Masih tau mereka Lesi Lovers segitu doang? Dede tuh, enggak enggak sih, Dede tuh punya power sebesar itu, energi sebesar itu untuk bisa mengontrol semuanya. Tapi kenapa jarang sekali dilakukan? Cenderung diam? Kalau untuk ke Lesi Lovers, Dede sih selalu ada evaluasi setiap bulan, selalu ngobrol sama mereka karena hampir semua adminnya tuh Dede megang juga nomernya, gitu. Jadi Dede tau kalau ada apa-apa tuh satu pintu aja gitu, Dede ngasih tau. Tapi kalau untuk di luar itu, di luar nalar Dede gitu, karena kan banyak banget. Apalagi yang sekarang kan kadang Dede aja salah di mata mereka. Kok bisa? Iya, karena mereka Dede rasa, Dede rasa menuntut untuk Dede sempurna di matanya kakak. Di matanya Bilar? Iya. Bukannya Bilar juga seperti itu, jadi Leslar itu siapa sebenarnya? Mungkin yang mengatasnamakan kali ya lebih tepatnya. Gitu, karena Dede rasa kalau memang mereka yang benar-benar sayang sama Dede sama kakak sih gak akan seperti itu. Tapi memang banyak sekali sih maksudnya di satu sisi itu, sampai kadang-kadang orang tuh akhirnya males gitu. Males untuk berinteraksi, karena di satu sisi akan menjadi bumerang buat mereka juga. Sama seperti gue nih ngomong kayak begini nih, akan ada aja yang komen. Ngaco. Apaan sih? Tapi gue gak peduli. Maksud gue lu punya energi untuk bisa stop hal tersebut, kenapa lu tidak memilih untuk melakukannya? Selain lu tidak, mungkin tidak bisa mengontrol mereka satu persatu, tapi kan setidaknya lu punya akun sosial media yang bisa lu manfaatkan untuk itu. Waktu itu pernah sih sempat Dede yang karena waktu sempat kejadian yang mereka membuli kalau gak salah Mama Iis, mau jokin Mama Iis itu Dede bikin satu postingan soal untuk please jangan ngejudge keluarganya Mama Iis lagi, karena kita baik gitu. Dede juga selama itu komunikasi terus sama Mama, gak usah dianggapin ya Mama, maafin ya gitu. Terus Mama Iis minta untuk, ayo dong, ayo deh dari Dede nya supaya stop. Pada akhirnya Dede bikin postingan itu. Alhamdulillah sih dari situ udah mulai meredam, meredam. Sebenarnya teman-teman Dede pun sama, lingkungan-lingkungan Dede sama gitu, kayak kemarin baru-baru Arafah. Padahal kan konteksnya ya lagi kerja, bercanda gitu. Dia sampai yang, ayo dong Lesti tolongin ya, gue mental ntar kena nih dibully. Kata Arafah? Kata Arafah. Emang dibully seperti apa Arafah? Gue malah gak tau. Dede juga persisnya gak tau seperti apa, tapi Dede rasa mungkin dia lebih takut duluan kali ya. Takut duluan, karena kan ya bercandaannya seperti itu, daripada lu amalnya sih sama gue aja gitu. Tapi mereka udah keburu bapak. Udah keburu bapak. Ya gitu lah. Capek gak sih jadi Dede itu? Jujur nih. Bukan Dede gak bersyukur ya, tapi... Dede manusia biasa juga. Deketin nih. Terus? Dede pengen juga hidup seperti orang-orang normal biasanya, tapi ya satu sisi ya dia harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sekarang gitu. Karena ya bisa dibilang mungkin ini mimpi Dede juga, tapi konsekuensinya kayak gini gitu. Kayak gini tuh gimana? Emang beratnya tuh dimana? Beratnya dimana? Mungkin orang ngeliatnya kayak yang enak banget ya jadi Lesti gitu. Dikasih ini, dikasih wadah ini, 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 ini. Tapi mereka gak ngeliat proses Dede di belakang panggung seperti apa gitu. Mereka tuh siapa? Yang gini lah ya netizen lah, orang lain yang gak kenal Dede. Terus kemudian yang bikin Dede nangis sekarang itu adalah karena rasa berat itu tadi? Kan ananya, capek gak sih jadi Lesti tuh sebenarnya ya kan? Terus Dede jawab ya, kalau Dede sebagai manusia biasa yang punya perasaan ya tanpa Dede gak bersyukur. Bukan Dede, berat Dede gak bersyukur. Tapi sorry sih, bukannya dari zaman dulu selalu ada yang bully Dede ya? Iya. Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak begitu? Atau gimana? Bisa dibilang mungkin lah. Karena pengaruh Dede semakin besar, itu maksudnya? Mungkin, iya bisa dibilang seperti itu. Jadi, karena gini ah, misalkan ya, Dede alhamdulillah kemarin udah dapet juara. Tanggung jawab Dede tuh besarnya tuh, Dede gak rasa jadi besar. Berarti selama tampil, Dede minimal harus sebagus yang pada saat jadi kompetisi. Terus kalau Dede di luar ekspektasi mereka, ya dibully. Terus dikasih kepercayaan lagi. Dapet single yang Masya Allah orang banyak yang suka gitu. Terus sekarang ketemu sama Kak Bilar yang ternyata banyak juga yang mencintai Dede gitu. Yang saya sama Dede, makin besar juga tanggung jawabnya gitu. Kenapa jadi makin besar? Gimana ya, ah? Bukannya kalau kita ketemu sama pasangan yang kita cintai itu anugerah? Alhamdulillah lah, bukan itunya, ah. Karena kondisinya tuh, Dede sama Kak Bilar itu dipertemukan oleh netizen, oleh orang lain. Jadi ketika... Jadi seharusnya tidak dipertemukan oleh netizen? Bukan, bukan gitu. Jadi... Yang Dede bilang tadi, Dede tuh dituntut sempurna gitu sama mereka. Gak boleh lah, Dede. Biasanya, ah Dede tuh kalau keluar rumah aja gak make up-an, gak pernah ada yang komen-komen se-ngejudge-ngejudge seperti yang sekarang. Yang menuntut sempurna tuh netizen, atau klien-klien yang sekarang sedang ada di kerja sama-sama Dede? Netizen. Netizen, terus kenapa diikutin? Gak diikutin, tapi Dede, Dede tipikal orang yang jarang baca-baca komen, tapi tetep aja ah mau gak mau, Dede ada juga, baca gitu. Berarti gue bisa bilang sejak sama Bilar, lu jadi semakin berat hidupnya. Gak juga sih. Gak juga sih kalau untuk secara pribadi Dede dengan kakaknya happy, seneng, tapi secara tuntutan apa ya. Dede kan sama kakak public figure gitu. Intinya harus bisa ngasih contoh yang baik. Buat siapa? Buat orang-orang. Tau istilah gelas kosong gak? Apa tuh maksudnya? Kalau kita sendiri gak bahagia, gimana membahagiaan orang? Terus buat apa bahagia berdua kemudian jadi beban karena dilihat orang? Buat apa? Mendingan jadi diri sendiri aja. Bodo amat orang mau ngomong apa, orang kita bahagia. Kenapa tidak berpikir begitu? Belum kepikiran. Atau ada sesuatu yang dijaga di luar dari hubungan kalian berdua? Gak ada sih. Yaudah. Kenapa, kenapa, kenapa tidak? Sudah ada yang bilang seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Itulah fungsinya keluarga. Sejauh apapun dede keluar, sejauh apapun dede mau ngobrol sama orang lain, keluarga tempat kembali. Gue sakit hati ketika yang lebih lu bukan keluarga menurut gue. Bukan berarti atas jelek, tidak. Tapi kalau lu ngobrol sama Irfan Hakim, Ramzi, gue akan legowo. Karena tidak ada yang ngarahin dede ke sini. Akhirnya apa? Itu buktinya apa? Gue tuh sayang sama lu. Gak mau lu salah langkah. Jadi buat apa mikirin netizen? Mending lu jadi diri sendiri aja. Gak mikirin sih, A. Cuman Ya, dibilang tadi, kadang dede juga lihat gitu Banyak yang merendahkan juga sih, A. Contohnya ya Dede kan pakai hijab Terus cara dede sama kakak Bilar Ya, berdekatan layaknya orang pacaran Seperti tidak menghargai pakaian kan? Iya, gitu Terus? Kadang bahasa-bahasanya suka yang di luar nalar manusia pada umumnya gitu Dede juga punya perasaan Ya, manusia gak ada yang sempurna gitu Dede juga masih belajar Gitu sih Ya, kalau belajar itu harus Cuman bahagia itu utama Buat apa kita bahagiain orang lain? Kita gak bahagia? Berapa banyak artis di luar negeri? Pelawak Lucu Robin Williams bunuh diri Dia gak bahagia Chester Vokalis Lincoln Park Bisa menghibur dan menghipnoti seratusan orang banyak Bunuh diri Karena apa? Dia gak bisa nemuin kebahagiaannya dia Mau berakhir kayak gitu Ya udah Kalau memang ternyata Sejak sama Bilar Bahagianya cuma kalian berdua Tapi masih mikirin yang lain Buat apa? Gue kayak ngomong Ngomong kayak begini Gue bodo amat Yang gue ngomongin lu Kecuali di hadapan gue adalah Orang-orang yang Lebih tua dan lebih berpengalaman dari gue Gue gak mungkin kayak begini Jatuhnya memang seperti gue menasih hati Tapi di satu sisi Sebenernya gue juga pengen tahu Bahwa kondisi hati lu itu juga gak mantep sekarang Apalagi katanya mau menikah Apa kesiapan yang mau nikah tahun ini? Cuma karena ngerja target Enggak juga sih ya Mau nikah di GBK Niat awalnya Buat apa? Buat Leslar Mengapresiasi mereka Leslar sejati Tidak perlu tempat Untuk mengapresiasi kalian Doa lebih kuat dari apapun Kalian kerja banting tulang Ngumpulin uang sana-sini Ngumpulin sponsor Buat memahagiakan Leslar Yang banyak sekali di sana Sementara mungkin mereka yang dari luar Indonesia Atau mungkin di daerah Yang benar-benar tulus Gak bisa beli tiket Untuk bisa datang ke kenikahan kalian Tapi mereka lebih tulus Pernah sampai ke sana gak pikirannya? Belum? Dede sih Pemikiran sampai sana Apalagi Sekarang kan lagi Kondisinya musibah di mana-mana ya Kita kan Mau Syukuran nih istilahnya Mau pesta ya kan Masa kita Pesta di tengah orang-orang Yang lagi kena musibah Dan Pada akhirnya Ya Dede sama kakak Dengan kondisi seperti sekarang ini Memang Gak memungkinkan juga Di GBK Yang gak di GBK Gak di GBK Tapi tetap tahun ini? Insya Allah Apa yang lo liat dari Bilar? Apakah karena dia memang Kebetulan adalah sosok yang tampan? Body six pack? Enggak sih Lebih ganteng dari mantan? Enggak Apa? Ketika kita pertama ketemu Jalan Yang ditanyain Kamu targetin kamu berberapa? Dia yang nanya Iya Jadi sih kalau memang Udah ada jodohnya Ya mau Yang penting Bisa Langsung ngomong sama orang tua aja Jadi siapapun Siapapun Jadi seandainya nih Sebelum Bilar akhirnya menyatakan Yaudah gue mau nikahin lo Pada saat kalian lagi dekat Terus tiba-tiba Ada yang mau nikahin Dede Mau Kalau orang tua Mengizinkan Jadi mau Jadi selama ini Cuma Bilar yang di Restui Karena yang baru datang ke rumah Kakak Yang minta sama Sebelumnya belum pernah Sebelumnya belum pernah Dan itu yang bikin Dede akhirnya lulu Itu cinta Atau target Atau karena orang tua Gue gak bilang orang tua Delek ya Maksudnya Restu dari orang tua itu perlu Tapi yang jalanin hidup itu kalian Sudah kuat Kalau Dede Kalau Dede Kalau Dede udah cinta sama kakak Dianya Gak tau Kok gak tau Kalau ke Dede ya bilangnya cinta Dia udah sayang udah cinta sama Dede Kalian mau nikah loh Maksudnya Dede belum yakin Mungkin gak Dede terlalu Apa ya Terlalu Bucin Gak bucin juga Bukan apa ya Terlalu Takut Karena Masa lalu Sehingga Jadi sering Sering nanya sama kakak Kakak tuh sebenernya sayang gak sih Sama Dede Dan kakak selalu bilang gini Naif banget kamu Gak ngerasain Kasih sayang kakak Sinta kakak sama kamu Kadang Dede suka nanya sendiri Apa iya yang Dede nya Yang terlalu berlebihan Pengen Pengen Kakak tuh berbuat yang lebih Terlihatnya memang seperti itu Tapi ya menurut gue wajar Perempuan mengharapkan hal tersebut Wajar Tapi tadi gue bilang Dede sendiri sudah yakin Betul atau tidak Karena bisa jadi memang Pada waktu awal Hanya euforia Ketika kalian dipertemukan Dalam situasi yang sama Tapi kesini kesininya Karena kalian sudah mulai serius Itu juga mau gue tanyain Kalau Dede pribadi sih Enggak sih Karena Dede ngerasa Menemukan Insya Allah orang yang tepat ya Mudah-mudahan Jadi alasan utamanya adalah Karena dia berani ngomong Kelua apa Iya Oke Jadi hal tersebut bisa membuat Seorang Lesti jatuh cinta Kemudian luluh Dan mengharapkan cinta Yang sama dari pasangan Sebesar yang dirasakan oleh Lesti kepasangan tersebut Karena Dede yakin banget Ketika kita Memberikan sesuatu yang lebih Dengan tulus Sebaliknya kita akan Ngerasain hal itu Walaupun gak langsung Dede ngomong kayak begitu Kayak baru sekali Memberikan cinta yang tulus dan lebih Bukannya di setiap kali Hubungan Dede selama melakukan hal tersebut Tapi yang kemarin Kandas juga Iya Kenapa nangis Padahal udah pertanyaan gue biasa Apakah mulai terpikir Oleh Dede Karena Dede tipikal gitu Kalau udah Sayang sama satu orang Sepenuhnya Sepenuhnya Sama yang sebelumnya Sudah betul-betul selesai Udah Udah Terus kenapa sekarang nangis Ketika mau bahas soal cinta Dede Dede Cinta itu bukan Sama orang Orang yang Dede sayang aja Bukan sama orang lain Dede sebenarnya jujur Dede pribadi takut jatuh cinta Karena kalau di jatuh cinta Itu gitu Sepenuhnya Dede Lalu kalau Dede sudah yakin Kenapa Dede harus menangis Seperti ini Bukannya harusnya Dede sekarang Tersenyum Ketakutan itu akan kalah dong Dengan keyakinan Karena pasangan kita Berarti sampai saat ini Bilar belum bisa menunjukkan Apa yang Dede mau Begitu Tarih nafas Tarih nafas Tarih nafas Tarih nafas Istifar Tarih nafas Ya Dede bisa mendapatkan Apa yang Dede mau Karir Dede sampai sekarang Kan butuh perjuangan Butuh proses Mana tahu Mungkin ini salah satu proses Dede untuk bisa Mendapatkan cinta Sejati Dede Kalau orang begitu Yang Dede berjuangkan apa Cinta apa karir Bahagia Atau harta Ya Dede pengen bahagia Terus sekarang kenapa nangis Ketika membicarakan Selangkah lagi menuju Ke tahap yang lebih serius lagi Mau minum Ambil minum Orang yang sayang sama Dede Tapi Cara nenggur Dedenya Ya seperti ini Gue berani ngomong kayak gini Karena lo adik gue Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya